Hidup TV mempersembahkan Uase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Uase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saat ini saya Mia Sionetta dapat kembali menjumpai Anda dalam acara kita Uase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan saat ini telah datang di studio menemani saya narasumber kita bersama. Beliau adalah Romo Ignatius Ismartono S.Y. atau akrab dipanggil Romo Ismartono. Selamat datang Romo Is. Terima kasih Sionetta. Baik-baik saja Romo. Terima kasih. Berkat Tuhan. Para sahabat Uase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai perbincangan kita, ada baiknya kita minta pada Romo Ismartono untuk membukanya dengan doa. Silakan Romo. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang maha baik, hari ini anak-anakmu berkumpul di sini untuk merayakan pesta Santo Irenius seorang uskup dan martir. Kami mohon agar semangat uskup dan martir Inius ini, semangat untuk mewartakan kabar gembira dan tidak mundur karena kesulitan yang dihadapinya menjadi semangat kami di zaman ini. Kau betul-betul merupakan Tuhan kami yang selalu kami mohon untuk menuntun langkah-langkah kami supaya perbuatan kami tidak merupakan sembarang perbuatan, melainkan perbuatan yang kau kehendaki. Bapak, berkatilah kami, berkatilah para pendengar dimanapun juga mereka berada. Berikanlah kami semangat yang rela dan kegembiraan dalam diko sang penyelamat kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersamamu dalam persekutuan dengan Ruh Kudus bertakhta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat wasserohani katolik yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja, Bab 24, Ayat 8-17. Mari kita siapkan batin kita. Yoyakin berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehustah, putri El Nathan dari Yerusalem. Yoyakin melakukan yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah tentara Nebuchadnezzar, Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu terkepung. Nebuchadnezzar sendiri datang menyerang sementara orang-orangnya mengepung kota itu. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, perwira-perwiranya, para pembesar dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap Yoyakin pada tahun yang kedelapan pemerintahannya. Seluruh isi rumah Tuhan dan isi istana Raja dikeluarkannya. Dikeratnya pula emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, dibait Tuhan seperti yang telah disabdakan Tuhan. Seluruh penduduk Yerusalem diangkutnya ke pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10 ribu tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dan rakyat negeri. Nebuchadnezzar mengangkut Yoyakin ke pembuangan di Babel. Juga ibunda Raja, istri-istri Raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7 ribu orang banyaknya. Para tukang dan para pandai besi, seribu orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat paman Yoyakin yang bernama Matanya menjadi Raja menggantikan Yoyakin dan menukar namanya menjadi Zedekiah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan Demi kemuliaan namamu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan namamu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke tanah milikmu, menajiskan baik kudusmu, dan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu kepada burung-burung di udara untuk dimakan. Daging orang-orang yang kau kasihi, mereka berikan kepada binatang-binatang liar di bumi. Demi kemuliaan namamu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celahan tetangga, olok-olok dan cemoan orang sekitar. Berapa lama lagi ya Tuhan, engkau murka terus-menerus? Berapa lama lagi cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? Demi kemuliaan namamu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmatmu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan namamu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan namamu, tolonglah kami ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Demi kemuliaan namamu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Para sahabat oase rohani katolik yang terkasih, setelah masmur tanggapan tadi, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khutbah di bukit, Yesus berkata, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, Ya sama dengan orang bijaksana yang menerikan rumahnya di atas badas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, Lalu angin melanda rumah itu, Tetapi rumah itu tidak roboh, Sebab didirikan di atas badas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, Ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, Lalu angin melanda rumah itu, Sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, Tapjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, Bukan seperti ahli-ahli taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan, Terpujilah Kristus. Pada sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, Setelah kita bersama mendengarkan bacaan Injil tadi, Mari sekarang kita dengarkan permenungan melalui Romo Ismartono. Ya, Romo Is, pada kesempatan kali ini, Kira-kira inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan? Begini, Janet. Selesai membaca Injil seperti ini, Saya merasa takut dan khawatir. Jangan-jangan kata-kata Yesus itu ditujukan pada saya. Coba bayangkan saya yang merasa dipanggil oleh Yesus jadi seorang imamnya, Melakukan banyak kegiatan, Dan saya katakan ini atas nama Tuhan, Saya misah, Saya melayani sakramen-sakramen bagi umat, Saya berkutbah, Dan saya merasa ini lakukan demi Tuhan, Nanti Tuhan bilang apa? Karena saya bisa, Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Bukankah kami berdua bernubuat demi namamu, Dan mengusir setan demi namamu, Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Coba saya datang kepadanya dan mengatakan ini, Tuhan, Aku telah lakukan panggilanku demi namamu, Aku siapkan khutbah demi namamu, Aku layani sakramen-sakramen demi namamu, Tuhan mengatakan ini, Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak mengenal kalian, Nyahlah daripadaku, Kalian semua pembuat kejahatan, Saya takut, Namun, Saya percaya bahwa, Ini, Kata-kata yang tertulis dalam Injil, Yang perlu saya renungkan, Renungan ini, Memiliki beberapa langkah, Langkah pertama, Apakah saya berbuat sembarang berbuat? Tidak tanya lagi, Ini untuk apa? Ini, Tidak tanya lagi, Apakah, Saya, Melengkapinya, Dengan doa, Memohon Tuhan dengan rendah hati, Saya ingin melayanimu, Seperti, Aku percaya selama ini kau panggil aku, Kedua, Saya perlu, Mencermati, Apakah, Saya, Tidak terlalu banyak berdoa, Hanya berbuat, Berbuat dan berbuat, Perbuatan rutin, Dalam kehidupan beragama kita, Itu banyak sekali, Saya bisa, Bangun tidur, Mengucapkan doa, Misa, Pergi bekerja, Makan siang, Pulang, Doa malam, Tidur lagi, Terus, Begitu ya, Maka ini perlu, Dipikirkan lagi, Apakah, Saya memang, Tidak menjadi seperti, Bunika, Yang melakukan tindakan, Hanya karena, Kebiasaan belaka, Hanya karena, Tuntutan, Keseharian, Yang, Karena kemarin aku lakukan, Maka hari ini, Yang saya lakukan, Saya perlu juga menentukan, Misalnya saja, Urutan, Apa yang, Harus, Kulakukan hari ini, Karena lingkunganku, Menuntut apa, Dan kedua, Setelah itu, Setelah doa, Setelah dilakukan, Juga tetap datang kepada Tuhan, Dan mohon, Tuhan kami manusia lemah, Kami memiliki kekurangan, Semoga kau lah yang melengkapinya, Romot, Sebelum saya bertanya, Tentang yang baru, Romot katakan, Saya ingin, Bertanya dulu, Kira-kira, Waktu itu, Tuhan, Sampai mengeluarkan, Perkataan seperti itu, Ke orang-orang yang, Sebetulnya merasa sudah, Melakukan banyak hal, Demi kemuliaan Tuhan, Kira-kira, Apa sih yang terjadi, Pada masa itu, Romot? Sejauh saya, Mengetahui ya, Pertanyaanmu itu, Pertanyaan, Eksegetik, Yaitu, Apa maksudnya, Ketika naskah itu, Ditulis, Sedang, Saya diundang kemari, Sejauh saya tangkap, Itu adalah tugas, Hermenetik, Tafsir, Apa artinya, Itu bagi kita, Zaman ini, Melalui saya, Zaman ini, Saya mau mencoba, Memahami, Nampaknya, Latar belakang, Yang mau ditanggapi, Adalah, Orang yang merasa, Cukup, Dengan, Kata-kata, Orang yang merasa, Cukup dengan, Pendapat, Yang mereka miliki, Waktu itu, Dan ada kecenderungan, Mereka, Itu merasa, Sudah, Itu sudah, Sudah melakukan, Itu sudah, Satu perasaan, Sudah, Tidak terbuka lagi, Satu perasaan, Sampai, Disini, Aku sudah baik, Kenapa, Ketika Yesus, Mengatakan, Ini keras sekali itu, Perasaannya, Karena waktu itu, Saya gambarkan ya, Orang banyak, Sekali pada datang, Dan justru, Orang-orang ini, Orang-orang pilihan, Kalau kita melihat, Tuhan, Tuhan, Bukankah kami berbuat, Dengan namamu, Ya, Ya, Lalu, Nama Tuhan itu, Menjadi, Semacam, Peneguhan, Atas, Perbuatannya, Peneguhan yang, Dibuat oleh, Orang itu sendiri, Perlu kita, Kalau dalam situasi, Seperti ini, Bertanya, Mulai dari doa kita, Tuhan, Apakah ini, Memang, Kehendakmu, Karena dalam kitab suci, Sejauh saya tangkap sekarang, Dan juga dalam hidup orang kudus, Kalau orang sudah, Tersentuh oleh Tuhan, Seperti, Francisco, Asisi, Dan Ignatius Loyola, Itu, Dia akan, Lalu menghadap Tuhan, Dan dalam bahasa, Yang pernah saya baca ya, Quid est, Agendum micidum ini, Apa yang harus, Aku perbuat Tuhan, Ya, Disitu, Pertanyaan kepada Tuhan, Lebih dahulu, Tadi, Romois sempat, Menyebutkan, Bahwa ada, Ketakutan, Jangan-jangan, Ini ditujukan ke, Kita gitu ya, Romo ya, Lalu, Tapi saya tadi, Juga melihat, Bahwa Romo mengatakan, Ada orang, Yang, Seakan-akan, Tadi sudah disempat, Disinggung, Yang, Tidak, Melakukan apa-apa, Hanya, Seolah-olah, Berdoa, 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 Tidak melakukan apa-apa, Sebaliknya, Ada orang, Yang tidak banyak berdoa, Berbuat, 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 Saja, Tapi itu, Kurang juga, Memahami, Kehendak Tuhan, Bisa tolong, Dijelaskan, Romo, Jadi, Yang kedua tadi, Muncul, Karena, Kalimat yang berikut, Setiap orang, Yang mendengar perkataan ini, Dan melakukannya, Ia sama, Dengan orang, Pijaksana, Mendengar perkataan, Itu, Banyak orang mendengar, Bisa berhenti di situ saja, Lalu menanggapinya, Dengan berbagai cara, Berdoa, Misalnya, Dan melakukannya, Ada dua tahap di sini, Orang, Semi Santo Ignatius itu, Mengatakan bahwa, Cinta itu, Lebih diungkapkan, Dengan perbuatan, Daripada perkataan, Itu menyentuh saya, Ketika, Membaca ini, Orang bijaksana, Maka, Maka kita, Tidak hanya diundang, Untuk mendengar, Lalu beriaksi atas, Apa yang kita dengar, Tapi juga, Langkah berikut, Kalau lihat, Langkah yang disebut di sini, Adalah, Bahwa di sana, Harus, Pakai pikiran, Dan, Boleh dikatakan, Bahwa orang, Yang melakukan action tadi, Itu juga, Tidak cukup, Hanya, Dengan, Berbuat, 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 Ada hal lain, Yang sebaiknya dilakukan, Agar, Bisa sesuai dengan, Kehendak Tuhan, Begitu ya, Kalau di sini, Dilihat, Kehendak Tuhan itu, Ke arah ini, Gambaran tentang, Mendirikan rumah, Jakarta ini, Banyak orang, Mendirikan rumah, Saya selalu bertanya, Berapa, Juta rupiah, Yang ditanam, Di bawahnya itu, Ya, Ditanam, Di bawahnya, Tidak nampak, Yang akan menyangga seluruh bangunan, Ini dikatakan, Mendirikan rumahnya, Di atas wadas, Di situ ada, Dasar yang kuat, Sekarang, Dalam bentuk, Beton, Dalam bentuk, Corcoran, Dalam bentuk, Besi ya, Dasar yang kuat, Bagi kita, Diucapkan, Sejak doa permohonan awal tadi, Iman, Harapan, Dan kasih, Ya, Kemudian, Turunlah hujan, Katanya, Ada hujan, Ada banjir, Melindar rumah itu, Dan, Yang, Pondasinya kuat, Dia tidak robo, Ini mau mengatakan begini, Supaya kalau kamu, Melakukan, Tindakan, Sebagai tanggapan, Atas sabda Tuhan itu, Kuat juga, Dasarnya, Misalnya saja, Bukan hanya karena, Kamu ingin dikenal, Supaya, Kamu dipuji, Supaya, Kamu ditupuk tangani, Supaya kamu dapat, Upah darinya, Tapi ada yang lebih dalam lagi, Yaitu, Ini karena, Tuhan, Saya mohon ini karena, Saya, Boleh menanggapi cintamu, Ya, Dengan kata lain, Saya justru ingin, Ini agak mengerucut, Romo, Jadi, Bagaimana sih, Sebetulnya, Di zaman sekarang ini, Kita bisa memahami, Kehendak Tuhan, Dengan lebih baik, Gitu Romo, Betul, Bagaimana sih, Soalnya, Bagaimana ya, Maka saya sendiri, Dapat, Menyatakan sebagai berikut, Pertama, Kita perlu, Secara pribadi, Berhadapan dengan, Tuhan sendiri, Melalui, Tindakan-tindakan, Yang menyangkut, Kegiatan rohani pribadi, Mulai dari situ dulu, Lakukan doa, Penerimaan sakramen-sakramen, Renungan, Ya, Saya, Bertemu dengan Tuhan, Dan dari situ, Saya mendapatkan, Panggilan saya, Lalu, Tahap yang kedua, Kita, Berkomunitas, Sehingga saya tidak, Menjadi diri saya, Berkomunitas, Saya terbuka kepada orang lain, Dan kita, Bagi saya, Sebagai romo, Di komunitas, Serikat Yesus, Dengan komunitas saya, Sedapat mungkin, Lalu komunitas saya ini, Mempunyai, Hal-hal yang dikerjakan, Untuk, Melayani umat, Lewat gereja katolik, Bahkan, Dengarkan gereja, Ya, Dengarkan gereja, Mengatakan apa, Di zaman ini, Dan kita, Untung sekali, Kita sekarang ini, Punya seorang paus, Yang banyak kali, Renungannya, Pendapatnya, Dilontarkan lewat media modern, Secara internasional, Bahkan, Di situ, Kita bisa dengarkan, Lalu yang ketiga, Berkomunitas juga, Untuk melakukannya, Dan setelah itu, Kita kumpul lagi, Untuk, Mengevaluasi, Apakah benar-benar, Ini kehendak Tuhan, Salah satu, Tanda, Yang boleh diamati, Adalah, Apakah ini, Berguna bagi orang lain, Lebih-lebih yang, Membutuhkannya, Nah, Lalu indikatornya tadi, Sebaiknya apa saja, Selain berguna bagi orang lain, Nah, Bagaimana kita mengukur, Mas Otzai Romo, Kita tadi sudah melakukan, Ketiga langkah itu, Lalu bersama-sama, Berkomunitas, Dalam menjalankan, Action itu, Nah, Sejauh mana kita bisa mengukur, Bahwa, Ini sudah tepat nih, Buat orang lain, Saya khawatirnya begini, Jangan-jangan kita, Merasa bahwa, Yang kita lakukan ini, Sudah baik gitu, Seperti yang tadi, Romo ungkapkan, Tapi, Sebetulnya ini, Kurang berkenan, Di hadapan Allah, Nah, Bagaimana kita bisa, Membedakan itu, Kita percaya ya, Bahwa, Roh kudus tetap bekerja, Di antara kita, Tapi, Kalau tadi ditanya, Tanda-tanda keberhasilan, Pertama sikap yang perlu adalah, Bahwa, Yang berhak untuk mengadili, Mengukur, Mengevaluasi, Itu Tuhan sendiri, Yang kita perlu dari, Kemantapan hati kita, Yang kedua, Kita berani, Kita berani dikritik, Oleh orang-orang, Di lingkungan kita sendiri, Dan ini, Semacam, Tindakan untuk, Evaluasi, Eksamen, Dan terbuka, Tentu tidak selalu sempurna, Tapi, Di situ, Penelitian badin, Itu merupakan, Ungkapan, Kemanusiaan kita, Karena kita ini manusia, Yang tidak sempurna, Dan kalau kita temukan, Sesuatu yang kurang, Ini bukan berarti untuk, Menghentikan karya saya, Tapi untuk, Memperbaiki, Di langkah yang berikut lagi, Karena pada dasarnya, Memang tidak, Semua orang itu, Bisa menerima kritik, Ya Romo ya, Apalagi kalau, Dia sudah merasa, Dia sudah melakukan, Yang terbaik, Dengan kata lain, Apakah ini juga diperlukan, Kerendah hatian ya Romo? Ya saya kira itu, Yang selalu kita doakan, Doa mohon, Kerendahan hati, Di dalam, Buku doa kita, Itu kalau dibaca, Itu, Itu, Kadang-kadang menakutkan juga, Menakutkan juga, Kenapa Romo? Agar, Mengutamakan orang lain, Coba lihat nanti, Kalau sudah sempat, Dalam buku doa kita, Tapi bahwa di situ, Ada suatu, Spiritualitas, Bahwa, Kita perlu, Mengosongkan diri, Agar, Yesus yang masuk ke dalamnya, Janet ingat ya, Kalau kita, Maksudnya Janet di dapur, Mau mengisi, Sebuah, Sebuah, Tempat, Mal dengan, Katakanlah, Minyak, Kalau tempat itu, Masih berisi air, Airnya harus, Di, Tuang dulu, Sampai kosong, Dilap, Lalu baru disi minyak, Kalau air masih disana, Janet men, Nuang dengan minyak, Maka minyaknya, Ya masih, Tidak akan sepenuh, Sebanyak, Kalau itu di kosongkan dulu, Seperti itu ya Romo ya, Lalu, Ini, Sikap rendah hati, Mau memahami, Tadi, Tentunya, Bisa dikatakan, Tadi, Tidak cukup, Untuk ke gereja, Melakukan kegiatan bersama, Tanpa, Berusaha memahami, Apa yang menjadi kehendak Tuhan, Begitu ya Romo ya, Lalu, Apa saran Romo, Bagi keluarga-keluarga, Yang, Dalam mendidik anaknya, Agar bisa berfikir, Ke arah ini, Dalam melakukan pelayanan Romo, Sejauh saya bisa, Mengungkapkan sesuatu, Tuhan sudah, Bekerja di keluarga-keluarga itu, Ya, Persiapan pernikahan, Lebih-lebih zaman sekarang, Disiapkan dengan baik, Ada roh yang diberikan, Persoalannya kita adalah, Bagaimana itu kita dengarkan, Dengarkan bersama-sama, Bersama-sama dengan semua, Bagian anggota lain, Nah yang kedua, Saya memang akhir-akhir ini, Melihat, Betapa keluarga itu, Punya kekuatan yang sangat besar, Ya, Peristiwa Surabaya kemarin, Itu menunjukkan, Betapa orang tua itu, Bisa berpengaruh kepada anaknya, Sedemikian sampai, Kejadian yang menyedihkan, Itu, Bagaimana itu menjadi, Untuk sebaliknya, Untuk yang baik, Nampaknya, Sesuatu yang sulit sekarang ini, Dan perlu diperhatikan adalah, Membentuk kebiasaan baik, Di dalam rumah, Yang dalam, Gerija Katolik Indonesia, Disebut sebagai, Pembinaan Habitus, Bagaimana ibu dan bapak, Yang semakin sulit, Lebih sulit sekarang, Daripada zaman ayah ibu saya, Untuk, Makan bersama, Dengan berdoa, Lebih dahulu, Pergi ke gereja, Barang-barang, Yang sedesar ini, Dan tidak mudah, Lebih sulit, Karena banyak, Kesimpatan lain, Dan nanti, Kalau memang, Anak-anak sudah lepas, Bapak ibu bagaimana, Tetap, Mengusahakan, Dan saya sudah lihat itu, Tidak perlu saya nasihati, Seperti seorang yang, Saya sendiri tidak tahu, Semua detilnya sekarang, Tapi, Nampaknya arahnya di situ, Baik, Romo Ismartono, Kita harus jeda sejenak, Nanti kita lanjutkan, Perbincangan kita, Para sahabat, Oase rohani katolik, Yang terkasih, Tetaplah di tempat Anda, Kami akan segera kembali, Setelah jeda berikut ini, Hidup TV, Mempersembahkan, Oase rohani katolik, Yang dibawakan, Oleh para imam, Keuskupan, Agung Jakarta, Selamat menyaksikan, Para sahabat, Oase rohani katolik, Yang terkasih, Kembali bersama, Romo Ismartono, S.Y. Dan saya, Mia Sianeta, Dalam acara, Oase rohani katolik, Edisi hari ini, Sebelum kita lanjutkan, Perbincangan kita, Bagi Anda, Yang ingin menyampaikan, Pertanyaan, Kami persilakan, Untuk menghubungi, Kami, Melalui nomor HP, 0822, 1036, 1555, Atau, Melalui alamat email kami, Di, OrkkaJ, At yahoo.com, Ya, Romo Ismartono, Kita lanjutkan, Perbincangan kita, Di sesi kedua ini, Hal-hal penting, Apakah, Yang ingin, Romo sampaikan, Begini, Janet, Saya ingin, Menarik perhatian, Pada pesta hari ini, Yaitu, Pesta, Santo Irenius, Dia seorang, Santo, Yang, Dinyatakan suci, Karena, Dia seorang, Yang sangat berjasa, Bagi gereja, Dan, Lebih-lebih, Dalam bidang, Teologi, Katolik, Santo, Dari abad kedua ini, Melawan, Yang disebut, Gnostik, Gnostis, Gnostik, Atau, Gnostisismo, Mengapa, Saya anggap penting, Karena, Menjadi relevan, Bagi kita sekarang, Lantaran, Paus Franciscus, Ini, Menulis, Seruan, Yang, Judulnya, Gaudete et exultate, Yaitu, Undangan, Untuk, Menjadi suci, Menjadi kudus, Jangan takut, Menjadi kudus, Katanya, Dan, Menjadi seorang, Beriman, Itu, Orang yang, Bergembira, Tidak selalu, Harus menjadi, Santo, Atau, Santa, Tapi, Dengan mengerjakan, Pekerjaan, Harian, Urianya, Bagus sekali, Saya harap, Tidak lama lagi, Penerjemahan, Yang dilakukan oleh, Konferensi, Wali gereja, Dapat, Dinikmati bersama, Setelah, Diterbitkan, Tapi, Yang penting, Di sana, Bagian kedua, Pak Paus, Mengatakan bahwa, Ada, Dua, Musuh, Untuk, Menjadi suci, Dua musuh, Dua musuh, Untuk, Menjadi suci, Yang dia sebut, Sebagai, Pelagianisme, Dan, Genotisisme, Saya mau, Menarik perhatian, Pada, Genotisisme itu, Ya, Pada, Pada, Pelagianismus, Nanti biarlah, Dibaca sendiri, Danyak kesempatan, Pertemuan, Dan, Pada, Yang kedua ini, Yang juga menjadi, Yang dilawan oleh, Santo Irenius, Dan, Sekarang, Dilawan oleh, Paus Franciscus, Yaitu, Genotisisme, Sebuah, Cara berpikir, Untuk, Menjalani agama, Yang, Dapat dikatakan, Seterah-seterahnya, Begini, Iman yang, Sangat subjektif, Yang, Meletakkan, Dasarnya, Hanya pada, Beberapa, Pengalaman, Atau, Seperangkat, Pemikiran, Dan, Sedikit, Informasi, Yang, Semuanya itu, Disatukan, Untuk, Menghibur, Diri sendiri, Dan, Seolah-olah, Memberi penerangan, Pada diri sendiri, Tetapi, Ini, Sebetulnya, Adalah, Sebuah, Cara beragama, Yang, Membuat, Seorang, Terpenjara, Dalam, Pikirannya sendiri, Dan, Dalam, Perasaannya sendiri, Apakah, Maksudnya, Adalah, Bahwa, Orang ini, Menutup diri, Karena, Merasa, Bahwa, Dirinya, Gagasannya, Semua, Dilakukannya, Itu, Sudah yang paling benar, Apa seperti itu? Ya, Maling benar, Dan, Itulah sebabnya juga, Dilawan, Karena, Iman Kristen, Itu, Sebuah iman yang terbuka, Isus mengatakan, Yang tidak, Melawan kamu, Bersama kamu, Atau yang tidak, Melawan kita, Bersama dengan kita, Lalu, Juga, Keluar, Di dunia ini, Kita diundang, Untuk mewartakan, Kabar gembira, Maka, Kita perlu tahu, Kepada siapa, Kita mewartakan, Ya, Maka perlu tahu, Apa yang terjadi, Di lingkungan kita, Tidak tertutup, Dalam diri sendiri, Lalu menentukan semua, Ini juga, Menjadi bahaya, Bagi kita, Orang beriman, Kristiani, Di zaman ini, Bahwa, Kita tidak, Membuat, Tafsir, Secara, Baik, Atas, Naskah-naskah kitab, Yang kita baca, Maksudnya, Tafsir, Dari, Naskah-naskah, Zaman dulu, Diterjemahkan, Secara, Kurang tepat, Untuk, Masa sekarang, Masa trauma, Begitu, Naskah kitab suci, Ditulis pada, Abad-abad yang lalu, Diturunkan, Sebagai, Bentuk, Buku, Dipelajari, Di dalam, Ada yang, Pinter mendalami, Ada yang, Cukup untuk melayani, Ada yang cukup untuk, Diri sendiri bersama komunitas kecilnya, Tapi disitu, Sebenarnya ada dua, Yaitu, Komunitas penulis, Dan sekarang ini, Kita komunitas membaca, Sebelum, Kita membuat, Kegiatan membaca, Yang kemudian dilanjutkan dengan, Tafsir, Kita perlu tahu, Apa maksud penulis, Pada waktu, Dia menulis itu, Apa yang terjadi, Di kalangan umat, Pada waktu itu, Dan apa intinya, Inti dari, Tulisan itu, Itulah yang disebut, Exegesis biasanya, Sedangkan, Yang kita lakukan ini, Di gereja lakukan, Adalah, Hermenetika, Tafsir, Tafsir ini penting sekali, Karena, Kalau tidak, Kita hidup di zaman ini, Dengan tulisan, Dari abad-abad yang lalu, Ditafsirkan, Kurang cocok, Dengan zaman ini, Mas, Atau, Tidak cocok dengan zaman ini, Atau, Seolah-olah, Itu satu-satunya, Tuntunan yang, Dilakukan, Seperti tertulis, Begitu saja, Itulah masalah, Lalu, Bagaimana menghindari itu, Romo, Sepertinya, Kalau kita lihat, Yang jelas, Ada satu hal, Yang mungkin, Agak terlupakan, Bahwa, Antara, Masa lalu, Saat ditulis, Dengan masa sekarang, Itu ada rentang, Jarak, Yang sekian lama, Nah, Bagaimana pandangan Romo, Tentang itu? Pertama-tama, Coba lihat, Apa yang menghubungkan, Antara komunitas, Yang menulis, Dan komunitas, Yang membaca, Dan menafsir, Ada satu, Yaitu, Roh Kudus, Kita percaya, Maka, Setiap membaca kitab suci, Kita mohon terang, Roh Kudus, Itu pertama, Kedua, Kitab suci, Meskipun, Sangat baik, Dibaca sendiri-sendiri, Sebaiknya, Dibaca dalam komunitas, Kebersamaan itu, Dan kita, Dalam gereja katolik, Ada, Ada, Potestas ducendi, Yaitu, Kuasa mengajar, Dulu namanya, Dari paus, Dari oskub, Yang dilimpahkan pada imam, Ini, Tafsir sekarang, Kemudian, Ya disitulah, Lalu boleh, Melaksanakan, Disitulah terjadi lagi, Momen, Kesempatan untuk, Saling, Yang disebut, Mengungkapkan, Pengalaman beriman, Kepada sesamanya, Ini yang penting, Tapi, Misalnya saja, Tanpa itu, Ya, Bisa repot, Karena apa, Karena, Kalau tidak ada, Tafsir, Dan kita tidak, Secara tepat, Untuk, Merumuskan, Tafsiran sekarang, Yang akan, Membaca lebih dulu, Dan menafsirkan, Adalah, Orang-orang yang, Haus akan kekuasaan, Dia akan menafsirkan itu, Untuk, Membenarkan tindakanlah, Yang sebetulnya, Memburu kekuasaan, Nah, Ini sesuatu yang, Memang jadi bahaya ya, Romo, Karena, Menafsirkan sendiri, Lalu, Tidak mau terbuka, Ya tadi Romo ya, Menutup diri, Merasa gagasannya, Dan semua yang dilakukannya, Itu paling benar, Sudah benar, Nah, Sudah benar, Nah Romo, Apakah ini bisa dikatakan, Bahwa dari sinilah, Antara lain, Munculnya, Bibit-bibit, Ekstremis itu, Di dalam masyarakat, Ya, Salah satu, Kebungkinannya itu, Tapi, Mungkin baik, Jangan memandang, Bahwa itu, Orang dari agama lain ya, Di komunitas kita pun, Bibit itu ada, Kegembalaan, Atau kegiatan pastoral, Adalah, Bersoalan bagaimana, Merawat, Atau memperlakukan, Bibit itu, Kalau bibit itu, Yang disirami, Ditumbuhkan, Ya itu yang akan jadi, Tapi kalau, Bibit lain, Yang juga tidak, Kalah penting, Atau juga ada, Dan penting diperhatikan, Bibit-bibit, Injil, Yang membawa, Warta gembira, Yang berarti, Persemangat pengabdian, Yang berisi, Pelayanan bagi orang lain, Dan, Kemuliaan Allah, Kalau tidak, Itu lalu direbut oleh, Kelompok-kelompok, Yang haus akan kekuasaannya, Nah, Yang menarik nih, Romo, Acapkali, Justru, Orang-orang, Yang berperilaku, Genotisisme ini, Yang masuk di sini, Adalah orang-orang, Justru sudah mempunyai, Kekuasaan, Nah, Apa saran Romo, Saat kita, Menghadapi orang-orang, Yang mungkin, Itu adalah, Bisa jadi, Pimpinan kita, Di komunitas kita, Maksudnya, Kita harus bagaimana dong, Romo? Begini, Saya tidak banyak mengalami, Di dalam, Kerja kita, Akhir, Dalam hidup saya ya, Karena, Sejak semula kan, Calon pastor itu, Dididik untuk melayani, Dinovisiat bagi para, Biarawan-biarawati juga melayani, Gitu ya, Hanya sekarang ini, Kalau memang, Sudah menjadi, Bahaya, Bahaya itu, Bentuknya adalah, Kita jangan, Bereaksi, Kalau, Jangan bereaksi, Seperti, Kita merasa, Diperlakukan, Oleh orang-orang, Yang berkuasa itu, Orang muda, Melihat situasi, Seperti, Hal yang tidak, Diinginkan, Merasa komunitasnya, Dipinggirkan, Komunitasnya disakiti, Lalu mau membalas itu, Itu langkah pertama, Orang tua, Anak-anak, Menjadi perhatiannya, Agar, Dibilang bahwa, Seperti Paus kemarin, Memberikan, Ungkapan, Untuk peristiwa Surabaya, Kamu baca bukan, Bahwa disana, Semuanya ini, Dindaknya, Dibereskan, Dengan cinta kasih, Dan, Rekonsiliasi, Semangat itu, Tidak mudah, Tetapi, Salib itu, Kalau ditanggung bersama, Bisa menjadi, Kekuatan, Terus dibangun sendiri pun juga ya, Tapi, Apalagi kalau ditanggung bersama, Nah, Romo, Mengenai tafsir, Kita pernah dengar, Ungkapan bahwa, Kejahatan itu, Akan berlangsung terus, Kalau, Banyak orang baik, Mendiamkan, Nah, Sedangkan tadi kan, Dikatakan bahwa, Ada baiknya, Kita seolah-olah, Tidak melawan, Itu pasti ya, Ajaran Katolik, Bagaimana dengan, Tanggapan seperti itu, Bahwa seolah-olah, Tidak baik, Bahwa orang, Mendiamkan, Sesuatu yang memang, Tidak benar, Dan berlangsung terus, Nah, Saya sendiri, Tertarik pada, Ungkapan itu ya, Ada ungkapan lain, Yang mengatakan, Kejahatan berkembang, Karena orang-orang, Yang tidak jahat, Diam saja, Itu ya, Sekarang, Diam karena apa, Ada beberapa model, Suasana hening, Kita perlukan, Diam karena apa, Karena, Diperlukan, Sebuah kemantapan, Kita tidak, Sembarang omong, Diam untuk, Merenung kata apa, Yang tepat, Untuk menanggapi, Situasi tertentu, Dan, Kalau kita, Bicara tentang hal ini, Kiranya baik, Kalau, Tidak berbicara, Sebagai kelompok sendiri, Itu, Tetapi, Mengajak orang, Orang manusia, Yang lain, Yang juga, Kita percaya, Dicurai oleh, Roh kudus, Dan, Tidak selalu dalam, Gerja bahkan, Tidak seagama dengan kita, Untuk, Mengatakan, Apa yang benar, Bersama-sama, Salah satu masalah, Kerap kali, Orang yang baik, Itu teriak-teriak, Sehingga orang, Malah, Muak dengan, Teriaan itu, Ya, Tapi, Bagaimana kita ini dipandang, Bagaimana kita ini hadir, Kita diundang oleh Allah, Diberi tugas untuk menjadi garam dunia, Garam itu tidak, Tidak, Tidak mencolok, Tapi berfungsi, Berperanan, Ya, Tapan kita dipanggil untuk, Menjadi terang, Itu semua selalu, Tetapi, Kapan, Cara yang mana, Yang dipakai itu, Perlu kita, Rebuk bersama, Dengan kata lain, Memang, Sebaiknya tidak mendiamkan, Tapi, Sebaiknya, Juga melalui, Permandungan dulu, Ya, Romo, Atau, Kalau kita diam, Diam untuk, Mendalami masalahnya, Ya, Supaya itu tidak hanya, Dengar-dengeran, Atau, Sebuah suara yang lewat, Tapi, Betul dirasakan, Betapa ini, Menyangkut, Nilai-nilai manusia, Yang, Mulia, Nah, Romo, Kalau tadi, Kita mengatakan, Bahwa, Diam itu, Perlu, Untuk merenungkan, Mendalami masalah, Lalu juga, Bahwa, Kita tidak disarankan, Membalas, Kita mungkin, Justru diminta, Mendoakan, Nah, Sekarang, Romo, Tindakan apa sih, Selain kita tadi, Diam dan mendoakan, Tindakan apa, Yang bisa, Punya peran nyata, Agar, Bisa, Meminimalkan, Hal-hal yang ekstrim, Dalam masyarakat itu, Jadi, Sebelum kita, Mendiamkan, Itu sudah terjadikan, Romo, Gitu, Bagaimana kita, Sebagai umat katolik, Bisa ikut berperan, Meminimalkan, Hal-hal yang, Terlalu ekstrim itu, Jadi, Kita tidak hanya, Diam ya, Dan tidak bahas, Bekerja ya, Bentuk kerjanya, Macem-macem, Bekerja, Mungkin komunitas katolik, Perlu belajar dari para dokter, Dokter itu punya, Usaha kesehatan, Sejauh saya tangkap, Sebagai awam, Di sana ada, Usaha-usaha, Kuratif, Dan preventif, Katanya ya, Penyembuhan, Dan penanggulangan, Bentuk penanggulangan, Misalnya, Bagaimana, Memasukkan, Kenyataan itu, Dalam pendidikan, Ya, Sehingga, Manusia ini, Bagaimana bisa, Menjadi manusia, Betul, Ya, Lalu dalam bentuk kuratif, Yaitu, Penyembuhan, Diusahakan, Supaya, Yang ditolong, Pertama-tama adalah, Kurban, Dan kurban, Ketika ditolong, Tidak merasa, Bahwa dia, Diobjekkan, Tapi, Bahwa dia, Subjek, Yang berharga, Yang dihormati, Yang, Dianggap, Dan dipercayai, Sebagai, Orang-orang yang, Karena keadaan, Kurang baiknya, Tidak mengurangi, Bahwa dia, Tetap manusia, Yang bermartabat, Ya, Menyangkut, Tadi yang, Romo sarankan, Bahwa sebaiknya, Meminimalkan, Hal-hal seperti ini, Adalah, Antara lain, Lewat pendidikan, Nah, Romo, Apa saran Romo, Sekarang, Bagi, Khususnya, Sekolah-sekolah Katolik, Nih, Romo, Di samping, Juga, Keluarga, Tapi mungkin, Barangkali, Sekolah-sekolah Katolik, Dulu, Nih, Romo, Peran konkret, Apa yang bisa dilakukan? Saya belum tahu, Dan mungkin karena saya tidak ditugaskan dalam bidang sekolah ya, Tapi, Sebagai pastur, Saya, Hari-hari ini, Mungkin kalau ini nanti disiarkan sudah hari lain ya, Saya berpikir mengenai kasus bunuh diri di kalangan kita, Tadi pagi ada berita tentang anak dari sekolah kita yang bunuh diri, Tentu saja kita tidak pernah tahu mengapa seorang bunuh diri, Tapi kenyataan ini menyedihkan, Bahkan ini kalau saya lihat selama beberapa tahun ini bukan yang pertama, Ada beberapa, Mungkin juga kita tidak bisa mengontrol semuanya karena semua ini misteri, Tetapi apakah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini untuk merefleksi lembaga-lembaga pendidikan kita? Pertanyaan sekarang misalnya, Di mana anak-anak katolik dari kelas yang tidak sangat mewah pergi sekolah, Dan kalau beberapa bisa memasukkan anak-anaknya di sekolah-sekolah, Jangan disebut favorit, Itu bagaimana mereka membiayai dengan sangat berat atau memang tidak? Bagaimana seorang anak katolik di sekolah katolik yang mendidiknya secara katolik, Merasa tertinggal dalam prestasi sedang bapak ibunya sudah meluarkan uang banyak sekali untuk itu? Apa yang dituturkan oleh ibunya? Ini mengisi pikiran kita, Mungkin pertanyaannya sederhana bagi kita sekarang adalah, Di mana anak-anak katolik dari kelas yang tidak sangat mampu menyekolahkan sekolah, Sedangkan sekolah-sekolah yang selama ini terbuka untuk semua, Dalam banyak data, tidak terbuka. Maksudnya, Romo? Misalnya saja, bagaimana saya ini sebagai pastor ya, Mendengar seorang anak katolik diterima di sebuah sekolah yang bukan katolik, Dia karena tidak memakai pakaian yang dimakai di sekolah itu, Ini sebagai realita pribadi ya, Jadi tidak pernah disapa, Orang timur ini ada karena diterima. Kalau orang barat mungkin ada karena berpikir ya, Aku berpikir maka aku ada di sini, Aku diterima maka aku ada. Tapi kalau perasaan dalam pendidikan, Adalah bahwa dia tidak diterima, Pada awal masa pendidikannya dia merasa tidak dianggap ada, Apa akibatnya bagi pembinaan dia sebagai manusia Indonesia? Ini semua masih harus dibedakan antara realita pastoral dan realita sosial politik ya. Tidak mustahil dari tuturan-tuturan umat kepada pasturnya. Itu tidak hanya menghibur dia seseorang saja. Tapi bisa menjadi alat untuk didengar sebagai realita yang diakurasikan, ditepatkan apakah benar atau hanya memang diterima. Tapi kalau yang ditambah, ini kita harus berpikir. Ya, ya, ya. Nah itu pendidikan di sekolah, Romo. Sekarang dalam lingkup yang lebih kecil, Dan khususnya itu yang dampaknya paling besar adalah pendidikan di dalam keluarga. Nah, bahaya ya, Romo, Kalau dari sejak muda muncul orang-orang yang hanya merasa bahwa gagasannya yang paling benar. Nah, bagaimana peran keluarga di sini dalam mendidik anak untuk bisa bersikap lebih terbuka juga? Tentunya ada kerendah hatian juga di situ. Bagaimana, Romo? Kerendahan hatian itu yang penting. Gerja katolik ini memang kerap kali terasa aneh ya. Kutbah-kutbah pernikahan yang menyampaikan adalah imam-imamnya yang tidak menikah. Dan banyak cara lain. Masalah keluarga ditanyakan pada pastor yang tidak punya keluarga. Tapi baiklah, itu kenyataan bagaimana membuat ini sebagai bahan dan bagaimana mengulanya secara baik. Bagaimana kalau keluarga-keluarga banyak bertemu, tidak hanya berdoa yang sama setiap pertemuan, tapi membicarakan hal ini lebih daripada membicarakan adalah saling cerita bagaimana sebuah perkara pernah dihadapi dan bagaimana solusinya. Bagaimana solusi dan ditanyakan kepada yang lain pada saat tertentu memanggil orang-orang yang mungkin di tempat lain dengan solusi lain. Inilah bentuk saling berbagi yang saya kira sangat terpuji untuk keluarga-keluarga. Dan tidak hanya menggantungkan jawaban dari pastor yang tidak mengalami. Pastor hanya melihat dan berdoa. Mungkin ada nasihat-nasihat yang berguna, tetapi benih dari apa yang jadi nasihatnya itu adalah di keluarga kita masing-masing. Saya sendiri selama ini merasa bahwa Tuhan memberi banyak untuk keluarga-keluarga katolik. Dan saya bertemu dengan ibu-ibu yang sangat tekun, cermat, menjadi anaknya. Dan itu tentu kita bersyukur dan mengharap bahwa buahnya dapat berguna. Tidak hanya bagi keluarga itu sendiri, tapi bagi komunitas, gerejani, dan masyarakat yang lebih luas. Ya Romo, saya juga tertarik untuk bertanya tentang kaum muda ini Romo. Kalau kita tahu bahwa umat katolik itu kenyataannya bukanlah mayoritas. Di banyak tempat, di banyak misalkan sekolah atau kuliah, mereka itu seringkali hanya menjadi kelompok minoritas. Susahnya kalau di lingkungan di mana mereka berada itu, cukup banyak orang yang tadi sifatnya menganut genotisisme itu tadi. Nah, sebagai golongan minoritas, agar kita tidak tentu saja tadi diam dan meranungkan dulu. Tapi bagaimana kita bisa masih menggarami itu, Romo? Hal-hal yang sudah jelas yang seringkali menyebabkan perpecahan dan sebagainya. Nah, sebagai minoritas, kaum muda ini apa yang sebaiknya mereka lakukan, Romo? Saya kurang menggunakan pengelompokan mayoritas-minoritas ya. Karena itu tidak selalu dapat dipergunakan sebagai basis untuk bertindak secara sehat gitu ya. Lalu belum-belum sudah merasa minoritas itu kan dari kata min gitu, kaya min gitu. Dan lalu sepertinya juga memaksa supaya yang lain menjadi mayor, besar gitu ya. Mungkin benar dalam beberapa hal jumlah misalnya. Tapi manusia kan tidak hanya tubuh yang dihitung, tapi budi pikiran yang dikembangkan. Sikap yang kiranya baik bagi orang yang menyebut diri minoritas itu, bagaimana dia memberikan sumbangan. Kau tidak dihitung kamu itu mayoritas-minoritas, tapi apa yang kau berikan bagi masyarakat sepenuhnya. Kalau ini bisa dididik dalam keluarga dan sudah, saya berani menceritakan ini karena saya melihat bagaimana keluarga-keluarga itu mendidik anaknya. Kerap kali berlawanan dengan yang terjadi. Ini cerita ini ya. Sekarang banyak orang juga Katolik memiliki pembantu rumah tangga. Ada seorang ibu yang bercerita kepada saya bahwa dia selalu harus berantem dengan anaknya. Kenapa? Karena anak-anak itu menyuruh pembantu secara langsung. Sedang menurut pikiran ayah-ibunya yang Katolik ini, dia bilang, Itu pembantu ayah dan ibu untuk mendidik kamu. Itu bukan, umur seumurmu kamu belum punya hak untuk membantu. Maka kalau kamu akan meminta dia bekerja, bilang pada aku. Barang kecil ini, ini bisa menurut. Tapi anak ini ketika dididik dalam habitus seperti itu, dia tahu. Tahu apa? Tahu nilai-nilai. Tahu bahwa dia memang anak yang harus dilayani oleh ayah-ibunya. Dan ibu-ibunya dengan banyak cara membutuhkan orang. Tapi dia, ini bukan kesempatan dia untuk menjadi seperti ayah-ibunya punya kuasa, menyuruhnya. Semacam ini ya. Nilai-nilai biasa, nilai-nilai kemanusiaan yang hidup tidak hanya untuk kelompok minoritas atau mayoritas, tapi yang menyangkut budaya. Baik Romo Ismartono, sayang sekali waktu kita sudah habis. Nanti kita harus akhiri dan saya mohon kesedihan Romo untuk menutup dengan doa. Para sahabat wasi rohani katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita. Kita akan tutup acara ini dengan doa yang dipimpin oleh Romo Ismartono dan berkat melalui Romo Ismartono. Silahkan Romo. Marilah kita berdoa. Allah Bapak pencinta damai, sudilah kiranya memperkuat iman kami dengan sakramen yang kudus. Santo Irinius telah mencapai kemuliaan karena berpegang teguh pada iman sampai mati. Semoga kami pun setia dalam iman sehingga memperoleh keselamatan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu, semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Ismartono atas kehadirannya di sini. Para sahabat wasi rohani katolik yang terkasih, no action, talk only. Itulah slogan yang banyak kita dengar di dalam masyarakat. Demikian pula, iman kepada Tuhan tidak diukur dari banyaknya gagasan atau panjangnya doa-doa kita. Melainkan dari kesetiaan kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Demikian perbincangan kita saat ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Ismartono S.Y. dan saya Mia Syanetta, pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Salam Damai. Demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.